Gadon ini yang paling penting adalah daging yang bagus, daging yang baru, daging belum masuk lemari es, masih seger, dan juga baru dicincang. Terus dicampur sama kelapa santan yang dibuat dari air kelapanya. Semua bahan-bahannya harus seger, nyampurnya pun juga harus benar. Jangan sampai telurnya belum dikocok benar, terus dicampur, apalagi dimasak. Itu sudah tidak akan jadi gadon yang bagus, karena pasti akan banyak bercak-bercak warna telur yang belum terkocok. Kukusannya juga harus panas banget, setelah itu si gadon baru masuk. Habis itu juga apinya harus dikecilin, supaya tidak akan terlalu banyak buih-buih yang akan terdapat di dalam gadonnya. Itu tipsnya. Jangan lupa untuk selalu masak gadon. Jangan lupa untuk selalu masak gadon.